Pemirsa Pemko Banjir Masin memperpanjang masa sosialisasi perwali nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Perpanjangan hingga akhir Agustus ini dilakukan menyusul masih adanya revisi perwali tersebut. Sosialisasi Peraturan Wali Kota perwali nomor 60 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dan penegakan hukum protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sejatinya sudah berakhir 20 Agustus kemarin. Sesuai rencana hari Jumat 21 Agustus, penerapan sanksi berupa denda 100 ribu bagi warga yang tidak memakai masker resmi diberlakukan sebagai langkah terakhir. Namun lantaran adanya revisi pada perwali tersebut, tindakan tegas itu terpaksa harus ditunda dan masa sosialisasi kembali diperpanjang hingga akhir bulan Agustus ini. Mahli Riyadi memastikan penerapan perwali akan mulai berlaku efektif pada 1 September mendatang. Sehingga perwali nomor 60 ini harus kita revisi dan kita sesuaikan. Nah ini penyesuaian yang baru ini tentu harus kita sosialisasikan kembali kepada warga kota Banjarmasin. Dengan demikian kita memperpanjang masa sosialisasi sampai dengan akhir bulan Agustus ini. Sehingga perwali dengan perubahan yang baru ini akan efektif diberlakukan terhitung tanggal 1 September 2020. Melalui perpanjangan sosialisasi ini, Mahli berharap masyarakat semakin paham dan mengerti akan aturan tersebut jika nantinya harus diterapkan. Sebelumnya sosialisasi perwali ini telah dilakukan Pemko Banjarmasin bersama aparat TNI Polri dan Satpol PP serta BPBD selama lebih kurang 2 pekan terhitung tanggal 6 hingga 20 Agustus lalu. Mohail Banjar TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.